Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang brothers di MMA Story channel Keperspot yang baru Dagestan memang seperti gudangnya para petarung tangguh hebat berlevel tinggi dan tak jarang dari mereka yang tak terkalahkan Seperti halnya rekrutan UFC terbaru asal Dagestan Sarabutin Magomedov Tidak seperti kebanyakan fighter asal Dagestan yang mengandalkan dan terkenal akan superioritas mereka dengan wrestling dan grappling sambonya Sarabutin justru terkenal akan kehebatan strikingnya Bukan hanya itu keganasan strikingnya itu luar biasa mematikan Selain tak terkalahkan, rekor dari 11 kemenangannya itu 10 diantaranya ia raih dengan KO dan TKO Hanya satu dari kemenangannya yang ditentukan oleh juri Ganas, powerful, sadis, dan bengis tanpa ampun saat menghabisi lawan-lawannya Magomedov digambarkan sebagai monster bermata satu yang menakutkan saat bertarung Tak jarang lawannya dibuat sekarat hingga hampir mati Bukan hanya saat bertarung di dalam oktagon, di luar oktagon reputasinya pun menakutkan Ia sering sekali terlibat perkelahian jalanan hingga pernah membuat lawannya koma beberapa bulan Keganasan Sarabutin Magomedov rupanya sampai juga ke telinga UFC Ia akhirnya di kontrak UFC akhir tahun kemarin dan akan menjalani debutnya di UFC bulan Mei ini Bredo Kamoto reporter ESPN MMA sempat mencatat rekornya adalah 17-0 dengan 13 KO Namun catatan tersebut dikoreksi menjadi 11-0 karena sebagian pertarungannya adalah eksebisi meski sudah profesional Akan tetapi satu hal yang pasti ia masih tak terkalahkan dengan rekor KO yang mengerikan Sarabutin bertarung di kelas middleweight dan welterweight Karena itulah ia sangat aktif bertarung Di 2021-2022 saja tercatat Sarabutin bertarung sebanyak 7 kali Dan di UFC dia masuk ke kelas welterweight Dan tentu saja kedatangannya ke kelas welterweight ini menambah persaingan super ketat dengan para fighter kaukasian lainnya yang juga ganas dan tak terkalahkan Di welterweight sudah ada Hamzat Simayat dan Safkat Rahmonov yang masih tak terkalahkan dan juga terkenalkan kebuasan mereka dalam menghabisi lawan Lalu mari kita sedikit mengenal rekrutan terbaru UFC ini yang akan semakin meramaikan persaingan di kelas welterweight UFC Sarabutin lahir dan besar di Makajkala, Dagestan, Rusia Umurnya saat ini 27 tahun Seperti anak Dagestan lainnya, ia sudah berlatih bela diri sejak kecil Ia mengatakan selalu menonton pertarungan MMA dan sangat ingin menjadi petarung MMA Namun ia juga menyukai sepak bola sehingga ia sempat berkarir di sepak bola Namun di satu pertarungan pecahlah sebuah perkelahian antar tim yang membuat dirinya dikeluarkan dan mengubur mimpinya menjadi pemain sepak bola Namun hal ini membuatnya mengalihkan kembali mimpinya untuk menjadi fighter MMA Sarabutin pun mulai latihan combat sambo, kickboxing, muay thai, dan boxing Dan ia pun memulai karirnya di kickboxing dengan rekor 18-2 lalu ke muay thai dan menjuarai muay thai serusia Setelah kenyang di muay thai dan kickboxing, ia pun mulai menapaki MMA di tahun 2017 Karirnya di MMA memang baru seumur jagung, namun kebuasannya sudah menggema dan membuat UFC tertarik untuk merekrutnya Bagaimana tidak ia menghabisi semua lawannya dengan mengerikan di MMA Style bertarungnya sangat buas sekaligus atraktif dengan segudang senjata mematikan Ia memadu padankan semuanya dengan indah Segala hal dalam dirinya bisa ia gunakan untuk menyerang Tangan, sikut, kaki, lutut semuanya jadi senjata berbahaya dan semuanya sangat powerful dan mematikan Sarapuddin Magomedov sangat tangkas menggunakan kedua kakinya Dengan taktis, ia sering melesatkan banyak side kick, hook kick, kesen kick, x kick, hingga wheel kick Bahkan di pertarungan terakhirnya, ia menghabisi lawannya dalam 8 detik dengan flying knee brutal Ketangkasan tangannya tak kalah mematikan, variasi pukulan dengan banyak elbow hingga spinning back fist Ditambah speed dan power yang sangat kuat menjadikan Magomedov sangat spesial Apalagi kelihayannya menghindari takedown dan keluar dari ground game menjadikan Magomedov siap menghadapi siapapun Background combat sambonya ia jadikan sebagai senjata untuk menghindari pertarungan bawah Karena ia seorang knockout artis yang lebih superior di pertarungan atas Ia benar-benar knockout artis karena mindsetnya dalam bertarung hanya untuk menghabisi lawan Ia tidak pernah mencari poin apalagi mencari-cari alasan untuk menyerah Satu tujuannya saat bertarung adalah menghabisi lawannya dengan KO Selain fighting style-nya yang sangat berkarakter, secara pribadi ia juga sangat berkarakter Kebuasan bug monster yang digambarkan orang-orang benar-benar melekat padanya Ia buas di dalam dan di luar oktagon Baru-baru ini Magomedov memukul KO dengan brutal orang yang terlibat perkelahian dengannya di mall Ia menegur orang itu agar tidak berciuman di ranah publik Namun orang itu tidak terima dan malah memulai perkelahian dengan memukul Magomedov terlebih dahulu Perkelahian itu dipisah namun ia menunggunya di luar Dan seketika syarat budin Magomedov menghabisinya hingga koma Banyak perkelahian lain yang tak terekam darinya Ia begitu liar, buas dan brutal ditambah penampilannya yang mengerikan dengan mata satu yang menjadikannya sangat ikonik Sarah Budin harus kehilangan satu matanya karena mengalami kecelakaan yang menyebabkan matanya itu harus dioperasi 8 kali Dan membuatnya harus beristirahat selama 2,5 tahun Ia terancam kehilangan seluruh karirnya karena beresiko mengalami kebutaan seluruhnya Akan tetapi tekadnya untuk terus berlatih MMA membuat matanya kembali meski hanya satu yang berfungsi dengan baik Akan tetapi saat kembali justru ia semakin hebat Ia menghabisi tujuh lawannya dengan KO dan TKO yang membawanya ke UFC saat ini Tidak ada yang bertarung seperti Sarit Pudin di UFC, Bellator, PFL, One FC dan lain-lain Beberapa pertarung mungkin memiliki gaya yang serupa tetapi tidak ada yang setangka Sarit Pudin Sarah Putin Magomedov adalah salah satu prospek yang paling menarik dan menggairahkan para penikmat MMA Kita lihat saja apakah ia bisa tetap sehebat itu saat bertarung di UFC Jika ia maka ia akan menjadi sesuatu yang besar Kita lihat saja kiprahnya Apa pendapat kalian brothers? Tulis saja di kolom komentar Oke brothers itu saja ulasan kita kali ini Jangan lupa subscribe MMA Story channel Cleversport yang baru Yang akan mengulas membahas info-info dan pertarungan menarik pilihan untuk anda para pecinta MMA Indonesia Saya Turmadin pamit sampai jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh